Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Rian disini Alhamdulillah hari ini kita masuk mobil tua mobil mobil lama lihat tuh bodi mobil udah seperti ini tapi bukan berarti mobil ini nggak layak untuk di upgrade jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti hasilnya seperti apa Oke langsung aja kita lihat ini barang yang akan kita pasang adalah Sultan serisnya Big Xenon atau proyektor yang menggunakan bola HID cuman untuk generasi kedepan mungkin buat teman-teman yang mau pasang ini coba dipikir dulu karena generasinya kedepan bakal berubah jadi LED untuk casing ini kita pakai yang single angel A ini yang single angel A itu maksudnya cincinnya cuman satu gitu yang pasti ukuran casingnya di atas tiga inci biasanya sih ukurannya empat inci cuman untuk bracketnya itu bracketnya untuk yang tiga inci untuk bolam ini sudah kita upgrade kalau yang Sultan seris udah pasti nggak ada yang standar bawaan lagi ini kita upgrade pakai D2H 6500 by Fahid jadi upgrade itu dia bukan pakai merek paketannya lagi untuk balesnya juga dia sudah di upgrade pakai K11 yang 55 watt bales paling tertinggi di Fahid juga kemudian untuk demon S nya ini kita pakai yang premium 360 yang LED nya itu ada banyak ada sekitar 12 LED jadi aman untuk jangka panjang karena biasanya sih matinya satu-satu kan cuman disini nanti karena banyak LED nya jadi mati satu masih ada 11 gitu jadi untuk pemakaian jangka panjang aman lah nah ya biasalah untuk mobil tua kacanya sudah mulai kuning udah mulai jamur-jamuran gitu tapi sebenarnya intinya masalahnya bukan disitu itu hanya masalah kedua masalah pertama adalah di bagian pencahayaan reflektornya itu memang kurang bagus kurang sudah kurang bagus nah ini inilah gunanya kita upgrade oke buat teman-teman yang punya mobil isuju panter jadi kalau sandanya dirakit tanpa dicat warna hitam inilah gambaran seperti ini ini sebelum ditutup kaca tapi sudah di kalibrasi sudah di setting ratanya tinggal tutup kaca tampilannya seperti ini nah oke Alhamdulillah selesai jadi buat teman-teman yang punya mobil isuju panter wajib lihat ini karena biasanya mobil-mobil seperti ini sering dipakai buat di kebun atau bahkan masih banyak mobil seperti ini masih dipakai jalan lintas jauh karena memang naik di atas ini memang masih nyaman masih layak dipakai cuman kalau untuk bodi ya nggak usah diharap lebih ibaratnya mobil ini sudah seperti mobil tua yang mobil anti gores kalau bahasa kita kan anti gores itu nggak takut lecet nah ini setelah matanya di upgrade dan dibuat cantik seperti ini tapi intinya kita bukan ini ini hanya bonus ya kita ada yang ini hanya bonus yang didapatkan yaitu cantik nah intinya itu seperti ini hasil sinarnya ke jalan karena memang kita fokus ke sini ya fokus ke hasil sinar jadi apapun cerita kalau sandanya nggak terang percuma gitu jadi ya untuk sultan seriesnya itu nggak usah diraguin lagi cuman ya masih ada satu kekurangan ya cuman satu aja itu umur pakenya yang belum lama sebanding sama led jadi teman-teman bisa lihat sendiri mobil tua setelah di upgrade jadi mau tua mau mudah ya kalau sandanya sudah di upgrade dengan spek yang sama ya hasil trangnya sama aja cuman nggak usah takut dalam posisi lampu dekat nggak bakal menyilaukan orang lain aman sangat aman untuk posisi lampu dekat kalau lampu jauh ya beda lagi ceritanya kan mobil tua isojo pointer yang sudah kita upgrade oke teman-teman mungkin teman-teman yang sudah menonton video ini sudah memiliki mobil yang sama biasanya sih lagi cari-cari masalah lampunya gimana cara mengatasinya nah kita sudah punya solusinya ya kita sudah berdiri sejak 2013 ya ya udah bentar lagi kita sudah satu dekade insya Allah nanti kita akan rayain kita kasih giveaway sebesar-besarnya oke buat yang sudah menonton video ini terima kasih jangan lupa minta tolong bagikan dan share video ini ke semua orang semoga bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selesai sudah review kita hari ini mengenai pemasangan upgrade projector di mobil buat teman-teman yang sudah nonton video ini terima kasih semoga sehat selalu sampai jumpa di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax abone ol